Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa memasuki musim kemarau harga komoditas cabai, bawang-bawangan, serta sayuran di pasar tradisional di Kabupaten Bandung mulai mengalami penurunan. Selain harga, kualitas sayur yang dijual para pedagang pun menjadi menurun. Memasuki musim kemarau harga komoditas cabai, bawang-bawangan, serta sayuran di pasar tradisional Banjaran, Kabupaten Bandung mengalami penurunan harga sejak satu minggu terakhir. Seperti bawang putih, sebelumnya dijual di harga Rp50.000 per kilogram, kini dijual dengan harga Rp40.000 per kilogram. Bawang merah dari Rp28.000 per kilogram menjadi Rp24.000. Cabai rawit dari Rp60.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Cabai gombol dari Rp80.000 turun drastis menjadi Rp40.000 per kilogram. Wortel yang tadinya Rp20.000 menjadi Rp15.000 per kilogramnya. Jengkol dari Rp60.000 menjadi Rp56.000 per kilogramnya. Selain itu, kualitas sayuran pun menjadi menurun, dikarenakan waktu yang sudah mulai memasuki musim kemarau, yang menyebabkan kurangnya pasokan air untuk menyirami sayuran. Turun sedikit. Sudah sedikit, apa jadi? Jengkol tadinya Rp60.000, sekarang jadi Rp54.000. Wortel tadinya Rp20.000 jadi Rp15.000. Cabai gombol tadinya Rp80.000, turun drastis jadi Rp40.000. Meskipun sejumlah harga komunitas cabai, bawang-bawangan, serta sayuran meranggap turun, namun minat konsumen dalam membeli sayuran masih kurang. Rezitya Prasaja, Bandung TV